Intro Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden Kali ini saya sudah bersama dengan tanaman yang cantik di samping saya ini yaitu tanaman ketumbar atau biasa disebut juga dengan koriander dan cilantro untuk daunnya penyebutannya adalah cilantro nah teman-teman bagaimana caranya saya menanam ketumbar ini mulai dari benih hingga menjadi seperti sebesar ini yang sudah siap panen ikutin terus videonya ya nah disini saya punya benih ketumbar atau koriander ya bahasa Inggrisnya musim lalu sudah pernah saya tanam ya tahun lalu 2019 dan tumbuh dengan cukup baik ini beberapa contoh videonya nah ini adalah benih ketumbar dari yang tadi ada videonya yang sudah saya tanam itu jadinya ini teman-teman lumayan banget ya ini bisa untuk ditanam lagi maupun bisa langsung kita gunakan untuk bumbu ya teman-teman sekarang saya mau nanamnya dari benih ini kalau kita lihat ini bisa ditanam spring to autumn full sun atau part sage dan sebelumnya sudah saya siapkan disini ada pot kecil yang sudah diisi dengan media tanam jadi media tanamnya ini kalau saya pakai media tanam semai yang sudah langsung jadi teman-teman bisa memakai media tanam campuran dari kokopit sekam bakar dan juga tanah perbandingannya satu banding satu banding satu langsung aja kita sebarkan di atas kita tap-tap kayak gini nah habis itu langsung aja kita siram tanam koriander itu tidak begitu sulit ya teman-teman cuman dia memang pertumbuhannya lambat dia menyukai tumbuh di dataran yang tinggi di dataran rendah dia pertumbuhannya lambat kita taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung nanti akan saya kabarin lagi ya teman-teman kalau sudah ada perkembangan nah ini update-nya teman-teman sudah mulai pecah benih keluar bakal akar putih-putih seperti ini tempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari yang terik ya selanjutnya ini sudah mulai tumbuh daun lembaga dan ini yang baru ditanam yang dari benih sendiri sudah mulai tumbuh dan ini lihat sudah mulai tinggi ya teman-teman rawat di lokasi yang terkena full sun lebih dari 6 jam per hari ya sinar mataharinya nah siram-siram aja ketika dia tanahnya sudah mulai kering ya kalau keujanan ya nggak perlu disiram teman-teman seperti ini pertumbuhannya nah ini akan saya pindah tanam ke pot yang lebih besar pertama saya alasi pakai daun-daun kering lalu saya masukkan media tanam tanah plus kompos nah ini langsung aja kita balik biar mudah kita ketok-ketok dan kita pencet-pencet ya jangan sampai akarnya itu rusak jangan dicabut langsung dari atas nanti bisa-bisa akarnya rusak ya teman-teman nah kita tanam plus tanahnya kayak gini semuanya jadi benar-benar dijaga banget akarnya ya jangan sampai akarnya stress karena kalau stress nanti sulit beradaptasi dan tanaman akan layu nah jangan lupa selalu kita siram setelah pindah tanam nah kalau yang ini akan saya panen sedikit sebagai microgreens untuk salad untuk tambahan salad dikit aja karena eman-eman nah ini perkembangannya hari ke-56 kita lihat dia tumbuh dengan baik di tempat barunya dan yang ini udah mulai sesak ya yang kuning ini nah ini akan saya beri pupuk pertama yaitu pakai pupuk organik cair yang dibuat sendiri perbandingannya 1 pupuk dibanding 15 air ya diencerkan dengan 15 air saya ambil sedikit untuk ditanam di pot bersebelahan dengan seledri dan juga parsley jangan lupa disiram lalu seminggu kemudian kita beri pupuk organik lagi pokoknya setiap seminggu sekali sama perbandingannya 1 banding 15 dan dosisnya kira-kira 100 sampai 200 mili nah ini dia hari ke-73 kita lihat tanamannya menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan teman-teman nah saya kasih pupuk lagi ini udah seminggu tapi kali ini saya tambahin pupuk nitrogen dan potasium ya nah yang kuning saya pindahkan ke tanah karena ini akan saya buat berbagi seminggu kemudian masih dengan pupuk organik cair bikinan sendiri dan perbandingan dan dosisnya pun masih sama ya teman-teman lihat terlihat mulai lebar-lebar daunnya teman-teman kita pupuk lagi ini hari ke-98 sekitar 3 bulan lebih ya teman-teman kita pupuk lagi menggunakan pupuk organik cair yang dicampur dengan pupuk nitrogen yang juga organik lihat sudah mulai bisa dipanen teman-teman seperti ini lihat terlihat subur dan daunnya banyak hijau segar Alhamdulillah dan ini yang saya tanam di tanah saya buat berbagi dengan tetangga tidak sesubur yang dipot tapi going well ini juga mulai tumbuh lebih besar yang dipot nah teman-teman coriander ini sudah bisa kita panen ya seperti ini kita panen daunnya jadi kita panen secukupnya ketika kita membutuhkan dan nanti dia akan tumbuh lagi daun-daun baru ya kita ambil yang terluar ya biar dia bisa terus tumbuh-tumbuh dan tumbuh ketika dia nanti sudah memasuki masa puncaknya masa vegetatif dia akan menghasilkan benih-benih ketumbar yang baru nah itu kira-kira sekitar 2 bulan atau 3 bulan lagi ya kalau dia bisa dijaga tetap sehat coriander ini bisa ditanam di dataran rendah maupun di dataran tinggi tetapi yang paling bagus memang di dataran tinggi ya yang bisa tumbuh dengan baik seperti ini nah teman-teman terima kasih sudah mengikuti video saya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye bye